Terima kasih telah menonton 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 Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah teman-teman hari ini Kita akan Belajar tentang tema Gejala alam Subtema gempa bumi Nah teman-teman Teman-teman pernah Mendengar kata gempa bumi Atau merasakan Getaran gempa bumi Nah teman-teman Gempa bumi yaitu Getaran atau buncangan Yang terjadi di permukaan bumi Akibat pelepasan energi Dari bawah permukaan bumi secara tiba-tiba Nah gempa bumi disebabkan oleh Pergerakan kerak bumi Atau lempeng bumi Selain itu gempa bumi juga disebabkan oleh Letusan gunung meletus Nah teman-teman Ada beberapa jenis gempa bumi Yaitu yang pertama Gempa vulkanik Gempa vulkanik disebabkan oleh Letusan gunung merapi Nah yang kedua Ada gempa tektonik Yaitu yang terjadi Karena pergeseran Lapisan bumi Teman-teman Getaran yang ditimbulkan Gempa bumi Ada tiga tingkatan Yaitu yang pertama Ringan Sedang Dan besar Yang ringan yaitu Tidak berbahaya Tapi menimbulkan kerusakan Nah yang sedang Cukup beresiko Kerusakan Dan sering mengagetkan Nah bila teman-teman Terjadi gempa bumi Teman-teman Bisa Melindungi diri Dengan keluar rumah Atau bisa juga Bersembunyi Di kolom meja Nah gempa bumi Yang besar Yaitu gempa Yang perlu diwaspadai Karena gempa Dengan getaran Yang besar Dapat merusak Bangunan gedung-gedung Dan dapat Memicu Adanya tsunami Ataupun longsor Nah teman-teman Gempa bumi Yang besar Akan mengakibatkan Longsor Dan juga tsunami Jadi teman-teman Bila ada Kejadian gempa bumi Yang besar Teman-teman Bisa melindungi diri Dengan lari Keluar rumah Dan Menghindari Bangunan Atau juga Bisa teman-teman Pergi ke Tanah yang lapang Nah teman-teman Itu tadi Tentang penjelasan Gempa bumi Untuk tugas hari ini Pak Ud Teman-teman Mengwarnai Gambar Ini yang sudah Dibagikan oleh Bu Guru Nah disini Bule akan Contohkan ya Morennya Untuk tugas Taut Bule sudah Warenya sudah Selesai Sepertinya teman-teman Jangan lupa Gambar Morenya yang Rapi Nah untuk tugas Selanjutnya Yaitu Untuk tugas TKB Dan TKA Sama ya teman-teman Mengwarnai Gambar Yang sudah Dibagikan oleh Bu Guru Dibagikan oleh Nah teman-teman, ini bulia sudah dicontoh Setengah gambar yang sudah dimorai Teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai ya Muorai sesuai keinginan teman-teman Sekian pembelajaran dari bulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membaca surat al-kohol mulai Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi-rabbi al-falak Min-sharri ma-holak Wa-min-sharri wasiqin iza waqab Wa-min-sharri nafasati fil-ruqad Wa-min-sharri hasidin iza hasad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!